Bos rental mobil tewas di Pati, pengusaha sebut bukan hal baru, begini modusnya. Kasus penarikan mobil rental yang diduga digelapkan ke daerah Pati, Jawa Tengah, hingga menghilangkan nyawa dari pihak pemilik rental masih proses penyidikan pihak berwajib. Manager Operasional Sembodokar Rental Kisnanto Hadi Pribowo, memandang kasus penggelapan mobil rental bukan hal yang baru di bisnis sewa kendaraan. Pertama saya menyampaikan turut berduka atas kejadian ini. Dari kasus ini sebenarnya bisa diambil pembelajaran bahwa untuk menyelesaikan kasus serupa sebaiknya melibatkan pihak penegak hukum dan juga mengambil tindakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Sok, tutur Bowo kepada Tribunews.com, Selasa, 11 Juni 2024. Bowo menjelaskan, modus yang biasa digunakan pelaku penggelapan mobil rental ialah menggadaikan mobil beserta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Kasus seperti ini disebut tidak hanya terjadi dari penyewaan kendaraan di wilayah DKI Jakarta saja, namun juga di daerah lain, di mana unit akan dibawa ke daerah berbeda yang cukup jauh dari perjanjian sewa. Pelakunya biasanya menyewa mobil, lalu menggadaikan mobil tersebut dengan dokumen seadanya, STNK, kepada pihak lain. Lalu setelah mobil berhasil digadaikan, penyewa biasanya sudah sulit untuk komunikasi atau bahkan kontaknya sudah tidak bisa dihubungi. Terangnya, untuk menghindari kasus seperti di Pati terjadi, sob ketat bagi calon penyewa perlu diterapkan sebagai langkah preventif. Seorang pemilik rental mobil asal Jakarta berinisial BH, 52, meninggal dunia seusai dikeroyok masa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Kamis, 6 Juni 2024. Korban bersama tiga rekannya berinisial SH, 28, KB, 54, serta AS, 37, dihajar masa karena dikira maling saat akan mengambil mobil rental miliknya. Mobil tersebut ditemukan di wilayah Sukolilo, Pati, Jawa Tengah berdasarkan penelusuran GPS yang dilakukan oleh korban. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Muhammad Alvan menjelaskan, empat korban berangkat dari Jakarta untuk mengambil mobil rental yang belum dikembalikan penyewa. Diajak saudara BH untuk mengambil mobil rentalan milik saudara BH, kata Alvan, dikutip dari tribunjateng.com, Jumat, 7 Juni 2024. Alvan menjelaskan, keempat orang itu langsung mengambil mobil menggunakan kunci cadangan tanpa memberi tahu terlebih dahulu. Oleh warga setempat, mereka pun diteriaki maling hingga akhirnya dikejar dan dianiaya. Polsek Sukolilo yang mendapat laporan segera datang ke lokasi untuk melerai keributan. Namun, warga sudah telanjur marah bahkan mobil yang dipakai korban untuk menuju TKP juga ikut dibakar. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan tiga tersangka yakni N-51, BC-37, serta AG-35. Ketiganya dijerat pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!